Dan kembali lagi dengan aku, tapi kali ini gak bahas tentang KKN Desa Penari Jadi kali ini kita akan membahas tentang Kuntilanak dan asal-usulnya Jadi buat kalian maafin aku ya, Mimin lagi bingung banget mau bahas apa dan berikut asal-usul Kuntilanak Buat kalian yang penasaran, kita dengerin apa itu Kuntilanak dari Teh Sara Wijayanto Tapi ada juga kepercayaan, aku juga baru tau nih, aku tau dari temen aku ya Katanya Kuntilanak ini adalah sebenarnya itu ilmu Jadi tidak boleh memotong rambutnya, dan mereka itu zaman dulu ya, zaman dulu Kesaktiannya itu bisa terbang, jadi dia bisa lompat dari pohon ke pohon Which is itu yang dilakukan, kalau kita tau kan mereka emang suka dari pohon ke pohon gitu kan Jadi si orang yang ilmu ini, dia memang tidak boleh memotong rambut Dan hanya perempuan yang bisa melakukan ini Kayak maka guru kungfu ya Iya, itu katanya Kayaknya itu relate ya, maksudnya secara konsepnya aja Berambut panjang, meditasi, lompat-lompat Itu kayak ilmu kanuragaan kungfu ya, emang ada ya cara ilmiahnya Kungfu itu ada gingkang, kemudian antar badan Tapi bisa jadi itu juga bentuk dari astral Jadi orangnya itu rogosumo, terus emang dia bisa dari pohon ke pohon Rekomendasi film hantu atau horror terbaru adalah Kuntilanak 3 yang gak kalah seru dari KKN Desa Penari Kalian boleh tonton juga Sosok Kuntilanak itu seperti apa sih realitanya? Apakah sama seperti apa yang digambarkan di film silam gitu? Kadang-kadang yang ada di program apapun? Atau emang sedikit berbeda atau bagaimana? Jadi kalau buat aku, sebenarnya sosok Kuntilanak itu yang sering ditemukan Memang mereka yang meninggalnya itu berhubungan dengan anak Biasanya perhuburan atau pokoknya ada hubungannya dengan anak Nah kadang-kadang tapi memang bukan sosok asli dari sejatinya yang mengalami Tapi ada juga jenis yang mengambil sosok dari orang-orang ini Jadi pada saat kita ketemu di lokasi Kita harus bisa memilah mana yang memang sejatinya, mana yang bukan Karena banyak juga dari mereka yang mengambil wujud Kenapa kita bilangnya Kuntilanak? Kita juga jadinya akhirnya setiap kali melihat sosok yang rambutnya panjang Oh itu Kuntilanak padahal mah bukan? Jadi kalau misalnya kita ketemu, aku selalu ngomong gini Ini real Kuntilanak gitu Jadi memang beda gitu rasanya Dan menurut Tessara Bijayanto Tidak semua hantu wanita atau hantu perempuan itu adalah Kuntilanak Next kalian boleh komen di bawah aku bikin video apa lagi Atau bikin asal-usul hantu apa lagi Dan komen di bawah ya Dan sampai jumpa